Kayak gini ya guys, ini lembut banget ya Bagus ya, warna-warnanya lucu-lucu banget Ini warna-warna anak-anak muda banget Ini adalah untuk hasil yang fullnya Hi guys, welcome back to my channel Kembali lagi di Youtube channel aku Amalino Vianti Today aku mau review produknya dari Si Yen, ini yang lip tint Sexy Little Princess Aku keras banget tentang produk ini Karena menurut aku banyak banget yang beli Di Shopee Dan aku bakalan cobain ke bibir aku Dan shows ke tangan aku Dan disini aku bakalan review sejujur-jujurnya First time aku interest sama produk ini Adalah dari bentuk kemasannya Menurut aku tuh lucu banget gitu Dan karena disitu banyak yang beli, aku jadi ikutan beli Dan kayaknya aku bakalan coba Buat review juga sih gitu kan Kayak aku pikir ini akan sangat amat bermanfaat Untuk orang yang Anak-anak remaja yang mau murah gitu kan guys Karena dari jamannya aku sekolah Dari jamannya aku SMP itu aku bahkan Make produk itu yang murah-murah banget guys Bahkan ada yang sampe gocing Itu aku beli liptin tuh yang Yang berapa sih waktu itu 6 ribu apa goceng tuh Yang liptin obdo guys yang lagi jaman-jamannya Kalian tau gak sih? Lalu suatu SMA itu aku pake yang Weather Candidine Weather itu tuh dia juga murah banget Itu sekitar 15 ribuan sih cuman Oke jadi sebelum aku pakein liptin ini ke bibir aku Dan sebelum aku shows ke tangan aku Aku bakalan kenalin dulu produk ini ke kalian Gimana sih? Nah kalau misalkan first time kalian beli Kalian akan menemukan disini untuk tulisannya Depannya Pien ya guys Disini ada gambar princessnya Dan color thin Disini ada tertulisnya Sexy little princess Dan kalau kalian liat di bagian belakangnya Ini tidak ada tertulis apa-apa ya guys Nah untuk bagian bawahnya disini ada nomor shadenya Yaitu 01, 02, 03 01 yang merah 02 yang pink Dan 03 adalah yang warna orange Nah kalau kita buka Ini liptinnya seperti ini ya guys Untuk aplikatornya Sorry guys kucing aku agak bersih Tapi gak apa-apa lah ya Ini untuk aplikatornya seperti ini Dia tuh kayak liptin-liptin pada umumnya Kayak lucu banget gitu ya Untuk harganya aku pribadi beli sekitar 7.500an Nanti aku bakal taruh di description box Untuk tokonya aku beli dimana Cuma setiap toko itu berbeda-beda ya guys Harganya tergantung toko yang jual gitu Oke guys jadi kan dia ada 3 shade color ya guys Jadi yang pertama itu warna merah Yang kedua itu adalah warna pink Dan yang ketiga adalah warna orange Nah disini aku sebelum bakein ke bibir aku Aku bakalan swatch dulu ke tangan aku Warnanya satu-satu ya guys Biar kalian tuh tau Oke disini aku bakalan swatch yang nomor 01 Ini adalah yang warna merahnya Dan aku bakalan swatch ke tangan aku Oke kayak gini ya guys Ini kayak gel gitu ya guys Gitu-nya gel gitu Iya Kayak gitu dia lembut banget ya Oke warna merahnya kayak gini Dan disini aku lanjut aja Pakein yang 02-nya Ini adalah yang pink-nya Kita liat apakah dia hampir sama Sama yang warna merah atau berbeda Oke Jadi dia pink ya bener ya Teksturnya dia lembut banget ya guys Dan yang ketiga adalah Yang warna orange-nya Nanti disini aku bakalan cek dulu Ini warna orange-nya nih Yang 03-03 Oke Bagus ya warna-warnanya dicuri dicuri banget Ini warna-warna anak-anak muda banget Dan ini ketiganya aku warnanya suka banget sih ya Oke jadi disini aku akan pake yang nomor 01-nya dulu Dan disini aku bakalan pakenya Sistem ombre sama yang full color-nya ya guys Kok full color sih? Full bibir aku gitu kan Nah disini aku bakalan pake yang 01-nya Ini yang warna merahnya ya guys Dan disini aku bakalan pakenya yang model ombre dulu Kayak gradient lips dulu aja gitu Oke guys ini adalah yang sistem ombre-nya Kalian bisa liat lucu banget Dan disini aku bakalan pake yang full-nya itu Seperti apa Kita bisa liat Dan ini adalah full-nya ya guys Seperti ini Oke guys Jadi yang aku rasakan adalah dia Gak bikin bibir kita kering ya guys Jadi tuh dia kayak lembab gitu Jadi saran aku Kalau misalkan kalian emang mau ombre bibir kalian Kalian itu harus menggunakan lip balm dulu sih Saran aku gitu kan Biar bibirnya itu gak kering Kita lap dengan ini ya Warnanya gak ilang ya Dia memang ngebekas lah Yang juga digelap Dia ngelepas sedikit Dan ini warnanya gak ilang menurut aku Next Yang kedua disini aku akan memakai Yang warna pinknya Dan aku curious banget Karena aku suka banget pink Dan kita bakalan coba langsung ke bibir aku ya guys Disini first time aku bakalan pake yang Seperti ombre-nya dulu Gradient maksud aku Oke untuk ombre-nya seperti ini Yang nomor 02-nya Nah lanjut disini Aku akan pake yang Seperti fullnya Kita liat seperti apa Apakah dia bagus Warnanya pinknya Ini adalah untuk hasil yang fullnya Ini yang nomor 02 ya guys Yang pink Oke guys Jadi yang terakhir adalah Disini aku pake yang coba yang 03-nya Dan disini aku bakalan pakein Yang sistem ombre-nya dulu Oke ini adalah warna orange-nya Ketika di ombre Dan aku bakalan coba yang full color-nya Ini aku pikir bakalan bagus banget sih guys Orangnya bagus banget sumpah ya Dan dia itu hasilnya kayak glossy gitu loh You can see this is a beautiful color This orange-nya Yup guys itu tadi dia lip tint-nya Menurut kalian gimana guys? Menurut aku warna-warnanya itu Cantik-cantik banget ya guys Dari mulai warna merah Terus pink Dance orange Itu menurut aku semua warnanya Lucu-lucu banget Dan cantik-cantik banget Khususnya buat Bagus nih guys Buat anak-anak muda gitu kan Yang lagi hit Sekarang tuh pasti Lip tint-lip tint yang warna-warna kayak gitu Itu oke banget buat dipake gitu Dan jujur Yang aku suka banget adalah Dia itu ketika kita apply Itu enak banget Dan dia itu Nggak langsung bibir kita Langsung kayak cepet kering gitu loh guys Jadi dia itu teksturnya Bener-bener lembab banget Tuh Lembab banget Kayak kita tuh pake lipstick gitu Kan kalo lipstick kan agak lembab Nah dia tuh bener-bener lembab gitu loh guys Kayak enak gitu Kayak dia tuh mengandung kayak lip gloss juga sih sepertinya Karena dia itu dengan hasilnya glossy gitu juga Menurut aku adalah kekurangannya Dia yang satu Belum terjamin BPOMnya tuh belum ada ya guys Belum jelas Nah terus yang kedua itu Kekurangannya Kayaknya nggak ada sih Kayaknya itu doang ya guys Cuman yang satu aja tuh Kekurangannya adalah Tidak ada BPOMnya aja gitu Untuk kelebihannya Warnanya cantik-cantik banget Lucu-lucu Terus juga dia hasilnya di bibir kita Nggak bikin kering Dan yang pastinya Yang ketiga mudah dibawa kemana-mana ya guys Dengan kemasan yang mungil Dan lucu seperti ini Ini gampang banget dibawa kemana-mana Jadi kayak misalkan kita langsung taro tas Itu langsung kayak udah gitu Kayak enak Dimasukin kantong juga bisa Kalo misalkan kalian tanya Kak produknya patut nggak sih Kak dibeli Kalo misalkan kalian mau beli Dengan harga yang 7 ribu Why not kalian coba aja gitu kan Ya aku sih so far Masih oke banget ya guys Kalo aku tipenya yang Walaupun murah Terus cocok di aku Aku bakal pake terus guys Walaupun nggak ada BPOMnya nih Contohnya nih Terus cocok di aku Aku pake terus gitu Cuman kalo emang itu Dia nggak cocok di aku Walaupun ada BPOMnya Bahkan yang kayak mahal gitu Aku juga tetep nggak bakalan pake Karena nggak cocok buat apa gitu kan Kalo saran aku pribadi sih Kalo misalkan kalian mau pake lip tint Kalian pake lip gloss dulu Atau misalkan kalian udah pake lip tint Terus tambahin pake lip glossnya Tapi yang glossy guys Itu makin kece banget Menurut aku sih kayak gitu ya Yap guys Aku rasa sih itu aja ya Cukup video dari aku Semoga bisa bermanfaat Untuk kalian semua Khususnya buat kalian yang lagi cari-cari lip tint murah Terus juga bagus Nah disini Aku kasih kalian rekomendasi ini Juga ini bagus banget lip tintnya Buat anak-anak muda dan remaja gitu Pokoknya thank you so much for watching Dan Semoga bisa bermanfaat ya guys Untuk kalian semua Thanks so much for watching Bye see you on my next video 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 Terima kasih.